Intro Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Mulianya Ramadan, bersihkan diri, sucikan hati. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada PT Ramanda Tour & Travel, yaitu salah satu travel umroh yang memiliki izin dari Kementerian Agama di Tanjung Pinang ini. Dan Ramanda Tour & Travel tidak hanya berada di Tanjung Pinang saja, tetapi juga tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Untuk Anda yang berniat untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji dan umroh bersama Ramanda Tour & Travel, langsung saja menghubungi kontak person-nya. Baik pemirsa, kita kembali dengan pembahasan kita mengenai menyambut Hari Kemanangan dengan penuh kebahagiaan. Dan masih bersama Ustadz Didi Sanjaya di sini. Kredit nih. Ya, kredit. Silahkan Ustadz dilanjutkan. Jadi, Popi, yang marah sekarang ini kan kita berlebih-lebihan dalam merayakan idul fitri. Ini yang nggak boleh. Sehingga ngutang sana, ngutang sini. Jadi, yang Allah inginkan itu ya sesuai dengan kebutuhan kita dan jati diri kita. Jadi, kita tidak berheforia dengan berlebihan. Pemirsa Tanjung Pinang TV yang diramati Allah SWT. Pakaian ini nggak menjadi penilaian. Pakaian nggak menjadi penilaian. Semuanya nggak menjadi penilaian. Apa yang ada di rumah kita nggak menjadi penilaian. Yang menjadi penilaian apa? Kulubikum. Hati kita. Ya, hati kita. Jadi, kita iringi idul fitri dengan kebahagiaan. Bukan kebahagiaan sesaat. Tapi kebahagiaan yang abadi. Kita iringi idul fitri dengan kemuliaan. Bukan kemuliaan sesaat. Tapi kemuliaan yang abadi. Ya, ibu-ibu wajar. Kepingin sesuatu yang baru ya, Popi. Bahkan ada tetangga tuh. Papa, mas-mas mama yang disekolahkan. Ambillah, Mama kau ingin pakai besok sholat idul fitri. Ya, hal yang wajar. Hal seperti itu hal yang wajar. Sifat manusia. Yang nggak boleh adalah berlebihan. Dan salah cara memahami. Merayakan hari kemenangan. Seperti itu, Popi. Lantas bagaimana Nabi Muhammad dalam merayakan hari idul fitri itu sendiri, Ustaz? Yang jelas Nabi Muhammad merayakan idul fitri dengan tetesan air mata. Kembali kepada fitri. Nggak ada nastar. Nggak ada operayam. Nggak ada rendang. Nggak ada ketupat. Nggak ada lontong daun. Nggak ada air kaleng. Tapi Nabi merayakan dengan sukacita. Dengan tetesan air mata. Nabi merayakan dengan takbir. Yang dilapaskan oleh Nabi dengan para sahabat. Ini membuat Nabi dan para sahabat meneteskan air mata. Mantap. Jadi nggak ribut-ribut. Ih, Aisyah cepat bangun. Nggak. Kita kan, Mama cepat. Ini udah yang berapa nih? Mama lama kali dandannya. Orang udah mau mulai sholat. Belum lagi bangunin anak-anak. Jadi, Nabi dengan tetesan air mata. Kenapa Nabi menangis? Yang pertama, muah sahabahnya itu. Yang kedua, Nabi berdoa kepada Allah SWT. Agar puasa, umat-umatnya diterima oleh Allah. Karena dalam satu hadis, Popi. Ketika Nabi naik. Kan ini salat ayat ini. Nabi mau khutbah, ayat al-fitri. Nabi naik, mimbar Nabi itu ada tiga tangga. Mudah-mudahan, Popi, teman-teman Tanjung Pinang TV bisa berangkat umroh nih. Amin. Biar kita lihat tangga Nabi. Tangga asli Nabi pakai sok. Asli, Pop. Bukan asli. Ketika Nabi naik tangga pertama, Nabi berkata amin. Naik tangga kedua, Nabi berkata amin. Naik tangga ketiga, Nabi berkata amin. Lalu Nabi khutbah. Selesai khutbah. Nabi mengimami sholat ayat. Selesai mengimami sholat, sahabat datang. Bukan hanya bersalaman. Tapi merangkul Nabi. Lalu sahabat berkata, Ya Rasulullah, lima takuluna amin. Kenapa engkau mengucapkan amin tangga pertama, kedua, ketiga. Apa kata Nabi? Jebel berdoa dan aku aminkan. Apa doa Jebel ketika itu? Ya Allah, jangan kau terima puasa seorang anak yang punya orang tua dan belum minta maaf kepada orang tuanya. Ya Allah, jangan kau terima puasa seorang istri yang punya suami belum minta maaf kepada suaminya. Ya Allah, jangan kau terima puasa tetangga yang pernah menyakitkan tetangganya dan belum minta maaf. Di aminkan oleh Nabi. Artinya disana ada konsep halal bi-halal. Ada konsep halal bi-halal. Halal bi-halal itu kan artinya halal, halal dengan halal. Halal dengan halal ini artinya pelong. Gak ada dosa, saling maaf-maafkan. Dan tidak berbalas pantun. Yang terjadi saat ini, Poppy. Ini yang datang ke rumah saya saya absen nih. Poppy ke rumah saya. Dewi Sarah ke rumah saya. Ahmad ke rumah saya. Dato' Rida kali amsi ke rumah saya. Misalkan nih. Misalkan. Di absen. Oh yaudah, besok malam yang saya kunjungin siapa? Rumah Poppy, rumah Dewi, rumah Ahmad, rumah Dato' Rida. Yang gak datang ke rumah saya, saya gak mau datang. Jadi gak dapat momen halal bi-halal yang gak dapat. Jadi, kepada siapa saja, selatu rahim. Ya udah dua tahun, kita gak ada kunjung-mengunjungin. Ya masa pandemi ini, saya ingat di rumah itu, mohon maaf, bukan tidak menerima tamu. Tapi karena regulasi pemerintah yang melarang. Jadi, taruh kue depan. Cucian tangan. Ya udah, taruh kue. Saya taruh kue 2020 itu di depan. Yang mau ambil-ambil, yang gak sudah. Ya, satu kantong untuk jajan anak-anak. Biasa anak-anak kan satu hari mau lima kali datang. Ngambil, ngambil. Kita bangga dengan pemerintah saat ini. Kita diizinkan dan dibolehkan masa pandemi ini untuk Melampiaskan suka cita-cita pada bulan yang penuh bahagia ini, Idol Fitri. Tapi tetap dengan batasan-batasan yang ada. Tetap dengan prokes. Karena prokes itu islami. Ya, cuci tangan itu sebetulnya wudhu. Ya, pakai masker itu ya menjaga kesehatan. Ya, walaupun capek juga jaga pakai masker ya. Tapi, apapun itu, kita patut bersyukur dengan pemerintah yang mengizinkan kita untuk merayakan Idol Fitri tanpa batas tetap dengan prokes. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, Ustaz, di dalam halal-bihalal itu sendiri ada tradisi. Kalau di negara kita nih Ustaz ya. Tradisi adab-adabnya dalam menyambut tamu, dalam menerima tamu, ataupun adab dalam menyambut bulan yang penuh kebahagiaan. Itu sendiri Ustaz. Bagaimana Ustaz adab-adabnya itu sendiri? Baik, satu cerita nih untuk pelajaran kita. Sahabat Umar Ibn Khattab, Umar Ibn Khattab itu gak pernah menerima tamu hanya di depan rumah. Ya, gak pernah menerima tamu di depan rumah. Kadang kan kita, Selaturahim ini, Idul Fitri, ayo masuk dulu, gak apa-apalah, kami masih mau keliling. Hanya salaman di depan. Boleh, tapi keberkahannya kurang. Jadi, ketika Umar Ibn Khattab ada tamu, tamu itu disuruh duduk di rumahnya. Disuguhin makanan dan minuman. Kenapa? Karena Nabi berkata, ketika engkau hormati tamumu, Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, tidaklah dia menghormati tamunya. Tamu Idul Fitri itu tamu spesial. Tamu spesial. Suruh masuk, suruh duduk, siapkan makanan, siapkan minuman. Kenapa? Ada lima yang Allah berikan. Pertama, Allah ampunkan dosa kita. Allah maafkan kesalahan kita. Allah luaskan rezeki kita. Allah angkat derajat kita. Allah tambah kebaikan kita. Dunia wal akhir. Lima kebaikan. Ini setiap ada tamu yang duduk di rumah kita. Subuhin, kan kue tinggal dibuka. Kasih minuman. Sudah. Setelah itu pulang. Satu ketika, satu hari itu tidak ada tamu di rumah Umar Imul Khattab. Besoknya Umar Imul Khattab pagi berdiri di tengah jalan, melihat siapa yang lewat. Kalau ada yang lewat, aku akan masukkan ke rumah. Ternyata yang lewat orang Yahudi, Pak. Pemirsa. Orang Yahudi bukan orang Islam. Lalu Umar Imul Khattab, seorang khalifah memegang tangan Yahudi ini, sampai orang Yahudi ini takut. Orang Yahudi ini takut. Eh, kenapa dia khalifah memegang tangan aku ini? Apa aku mau ditangkep? Jadi, sang khalifah berkata, engkau ikut ke rumah aku. Orang Yahudi ini ke rumah Umar Imul Khattab sebagai khalifah, Amirul Mu'minin. Dikasih makanan, dikasih minuman. Udah makan, udah minum, orang Yahudi ini disuruh pergi lagi. Bingung orang Yahudi ini. Ya, Amirul Mu'minin. Masa tetap alun. Eh, Amirul Mu'minin, kok engkau ngerjakan ini nih? Aneh. Apa kata Umar Imul Khattab, Abi Hafsin? Alamani Rasulullah, Rasul yang mengajarkan aku, karena setiap tamu membawa keberkahan, hata yashat, sampai orang Yahudi ini, akhirnya masuk Islam. Seperti itu, Pak. Nah, Ustaz, ada juga nih, Ustaz, kebiasaan-kebiasaan kita dalam menyambut lebaran Idul Fitri itu, yaitu dengan malam takbiran, kemudian dengan mandi di pagi hari, kemudian lagi menyantap makanan sebelum pergi sholat id, itu sendiri, Ustaz. Itu apakah termasuk di dalam rukun menyambut Idul Fitri, Ustaz? Baik. Takbir, takbir adalah syiarnya Idul Fitri. Sahabat itu, malam Idul Fitri itu takbir. Takbir itu bersaut-sautan. Takbir. Yang kedua, mandi. Rasulullah SAW menyunakan kita untuk mandi besar, mandi wajib sebelum ke masjid. Terkadang kita mengganti ini dengan sehari sebelum Idul Fitri, kalau orang Riau itu, saya punya teman itu, beli mau. Kampung Popi ada? Ada, Ustaz. Tapi biasanya sebelum puasanya, Ustaz. Itu ada mandi inilah mau Idul Fitri, ada yang mandi pakai bunga lah, bla 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 bla. Mandinya benar. Tata caranya ini adat. Tidak salah, tapi itu adat. Jadi, yang disunahkan oleh Nabi adalah mandi wajib, mandi besar, walaupun tidak ngapa-ngapain. Sebelum ke masjid untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Lalu, yang ketiga, sunnahnya, Popi, adalah kita memperbanyak takbir di masjid sebelum Iqamatus sholat. Sebelum dididikannya, sholat. Lalu, ada yang saya lupa tadi, kita tidak boleh berpuasa dari fajar sampai Idul Fitri. Sholat Idul Fitri. Jadi, pemisah tanya menang tipi, makan dulu. Saya habis subuh makan dulu. Saya mau perdanain lontong yang ada. Makan dulu, karena tidak boleh haram hukumnya untuk berpuasa. ini Idul Fitri. Beda kalau Idul Adha. Idul Adha dari subuh sampai selesai sholat itu kita puasa. Abis sholat, makan. Seperti itu, Popi. Nah, Ustaz, sedikit nih, Ustaz. Ada lagi tradisi ucapan Minal Aydin Wal Faizin, Ustaz. Apakah itu untuk masyarakat kita Minal Aydin Wal Faizin itu diartikan sebagai mohon maaf lahir dan batin. Apakah itu makna yang sebenarnya, Ustaz? Ya. Kita sering mendengar juga kalimat takabal Allah minna wa minkum ya. Wa antum fi khair ya. Kulu amin bi khair wa antum bi khair mohon maaf lahir dan batin. Tidak ada satu hadis yang menceritakan ini tapi karena ini kebaikan gak ada dosa. Ya. Gini, Pop. Kulu amalin salih lahyah taju ila dalil. Perbuatan baik itu gak betul dalil. Kira-kira ketika saya bilang Popi mohon maaf lahir batin takabal Allah minna wa minkum takabal ya karim Popi rugi gak? Tidak. Orang lain rugi gak saya bilang gitu? Tidak. Enggak. Udah. Lish, kerjakan. Ya. Kerjakan. Ya. Walaupun ada yang bilang wah Nabi gak pernah kerjakan itu tapi itu kebaikan. Takabal Allah minna wa minkum semoga Allah menerima amal ibadah kita dan amal kalian semuanya. Ya. Wa takabal ya karim terima ya Allah. Baru kita ucapkan mohon maaf lahir dan batin. Satu pop catatannya mohon maaf lahir batin ini bukan hanya mau Ramadan atau mau idul fitri. Tapi mohon maaf lahir batin ini anytime dimana saja. Nabi setelah berkomunikasi dengan sahabat berbicara dengan sahabat kalimat terakhir yang keluar dari lisan Nabi adalah permohonan maaf lahir dan batin. terima kasih Ustaz luar biasa sekali apa yang kita dengarkan apa yang kita dapatkan dari penjelasan Ustaz Dedy Sanjaya pada hari ini. Nah Ustaz kesimpulannya untuk pembahasan kita pada sore hari ini Ustaz. Pemirsa tanjung pinang tipi yang dirahmati diberkait dan tentunya dicintai oleh Allah T.W.T. Aidul fitri adalah hari kemenangan Aidul fitri adalah hari kemuliaan untuk orang-orang beriman yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan keimanan dan ketaatan dalam ibadah puasa. Raih kemenangan ini raih kegembiraan ini raih kebahagiaan ini tetap dengan ketaatan dan cinta kepada Allah S.W.T. Oke. Terima kasih Ustaz mohon maaf lahir dan batin. Taqabalallahu aminna wa minkum Taqabal ya karim Nah baik Pemirsa nah itulah tadi episode terakhir mulianya Ramadan untuk tahun ini 1443 Hijriyah ya Pemirsa sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor kami Ramanda Tour & Travel dan juga Air Minum Sunfort Nah Pemirsa semoga apa yang kita bahas dari satu Ramadan hingga hari ini semuanya bermanfaat dan juga dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari Mohon maaf lahir dan batin Pemirsa selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri dan ada satu pantun untuk Anda semua Ramai orang bersorak-sorai meraihkan Lebaran Idul Fitri Ramadan tahun ini telah selesai semoga tahun depan berjumpa lagi Wassalamualaikum Wr. Wb sampai jumpa dan selamat Hari Raya Idul Fitri Terima kasih telah menonton!